Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa 20 orang pekerja tambang emas ilegal di Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat tertimbun longsor. 5 orang di Antaria berhasil ditemukan namun dalam keadaan tewas. Titik tambang emas yang longsor berada di perbatasan di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas. Diperkirakan ada 20 pekerja tambang emas yang tertimbun. Pihak kepolisian bersama dengan tim reaksi cepat sudah turun ke lokasi untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban. Sedikitnya sudah ada 5 orang pekerja tambang ditemukan namun dalam keadaan meninggal dunia dan 8 pekerja lainnya berhasil menyelamatkan diri. Tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban longsor lainnya. Terjadinya masyarakat yang tertimbun tercatat ada 5 korban jiwa yang meninggal dunia yaitu 2 berasal dari kecamatan Monterado, 2 berasal dari kecamatan Selakot Timur, dan 1 dari kecamatan Lembah Bawang. Sedangkan untuk korban selamat yang berhasil melarikan diri ada 8 orang, seluruhnya warga dari kecamatan Monterado. Pemirsa titik tambang emas yang longsor ini berada di perbatasan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas diperkirakan ada 20 pekerja tambang emas yang tertimbun. Pihak kepolisian bersama dengan tim reaksi cepat sudah turun ke lokasi. Untuk itu saat ini untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan penanganan longsor, kami sudah terhubung dengan Let Call Cavalry 1 Inyoman Artawan, yakni selaku Dandim 1202 Singkawang. Selamat pagi Pak Dandim. Selamat pagi Mbak. Pak Dandim mungkin boleh diinformasikan kepada pemirsa TV One seperti apa ini proses penanganan longsor sejauh ini? Terkait dengan longsor yang terjadi di wilayah perbatasan antara Selako Timur Sambas dan Lembah Bawang Bengkayang, pada tanggal 15 September yaitu tepatnya pukul 20.30, terjadi longsor di wilayah tersebut yang mengakibatkan korban jiwa yaitu meninggal dunia 5 orang dan sampai dengan saat ini konfirmasi yang melapor 9 orang selamat. Evakuasi terhadap korban yang meninggal dunia, sampai dengan saat ini seluruhnya 5 orang yang meninggal dunia sudah di makam tahap di keluarga masing-masing. Apabila sudah suri, kemungkinan hujan perut. Demikian Mbak. Baik Pak, kami juga ingin mengkonfirmasi sebenarnya ini merupakan tambang yang legal atau justru ilegal? Dan seperti apa Pak proses dari pemerintah sendiri terhadap tambang ini sejauh ini? Tambang ini merupakan tambang ilegal, namun memang beberapa kali dari pihak wilayah, baik itu dari Kodim, dari kepolisian, pemerintah daerah, mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan penambangan tradisional, agar tidak melaksanakan penambangan tradisional di wilayah-wilayah yang memang berpotensi untuk terjadinya longsor tersebut. Memang banyak sekali kita sudah sampaikan himbohan-himbohan, baik dari Kodim sendiri maupun dari pihak kepolisian, pemerintah, kepada masyarakat sekitar, untuk tidak melakukan penambangan ilegal tersebut, Mbak. Kemudian Pak Nyoman, sampai kapan ini pencarian akan dilakukan terhadap para korban? Mengingat ini sudah dilakukan sejak hari Kamis kemarin ya Pak? Iya Mbak, kami akan melaksanakan, menunggu laporan dari masyarakat apabila ada ke sanak keluarganya yang kehilangan sanak keluarganya, kami tetap melaksanakan proses pencarian, namun sampai kemungkinan dua hari ke depan Mbak. Kami akan terus melaksanakan pencarian, apabila tidak ada kami akan terus berkomunikasi dengan pihak kepolisian maupun pemerintah daerah terkait dengan proses lebih lanjutnya, demikian Mbak. Baik Pak Nyoman, selain lokasi tambang ilegal yang longsor beberapa waktu lalu ini, apakah di lokasi Bapak ini banyak tambang-tambang ilegal lainnya? Dan apakah pemerintah senepat ini tidak melakukan peneguran begitu Pak terhadap tambang yang belum legal tersebut? Untuk tambang ilegal yang ada, ini kan kita ketahui Mbak, tambang-tambang ilegal yang ada di sini, di wilayah yang terjadi bencana ini, kita sudah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pemerintah daerah baik dari aparat kemahamanan sudah merasakan memberikan imbauan, memberikan sanksi kepada mereka yang lakukan penambangan terhadap ilegal tersebut Mbak. Demikian Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya, Let Call Cavalry 1, Bapak Inyoman Artawan selaku Dandim 1202 Singkawang. Atas informasi yang kita harapkan tentunya korban yang belum ditemukan dapat segera ditemukan. Terima kasih Pak Nyoman.